baik teman-teman disini saya jelaskan dulu ya bahwa helm bogo atau biasa kita sebut helm retro ya ini bisa dipasangkan beberapa bentuk kaca ya contohnya disini kaca berbentuk cembung seperti ini ya teman-teman kemudian yang kedua kaca berbentuk flat seperti ini kemudian yang ketiga berbentuk flat seperti ini ya teman-teman jadi pemasangan bentuk kaca di helm bogo ini tergantung selera teman-teman nanti bisa milih yang mana kemudian cara memasang kaca helm ini saya akan contohkan cara pemasangan kaca helm flat di helm bogo yang tadinya berbentuk cembung ini kita ganti dengan bentuk-bentuk ini ya berbentuk flat ini ya cara menggantinya adalah sebagai berikut ya teman-teman teman-teman siapkan ini ya teman-teman obeng min seperti ini ya usahakan obeng minnya ini lebih panjang ya ujungnya ini ya jadi mempermudah teman-teman jadi cara bukanya gini teman-teman kita buka bagian ini kan disini ada tiga baut ya satu dua kemudian tiga ya kita buka dulu bautnya seperti ini kita dorong bagian ini ya teman-teman bautnya ini kita dorong ke atas seperti ini dia akan terbuka ya jadi usahakan obeng ini ya obengnya ini lebih panjang ya ujungnya jadi lebih mudah teman-teman nih kita buka seperti ini ya kelihatan teman-teman nih bukanya gini nih kita dorong seperti ini ya mudah sekali jadi jika teman-teman obeng di rumah itu pendek teman-teman bisa dari belakang sini ya akan lebih mudah jika dari belakang sini jadi didorong seperti ini ya jika obengnya pendek ini teman-teman ini karena obengnya panjang kita ini ya contohkan dari depan maupun dari belakang ini sama aja ya cara bukanya seperti ini kita dorong ya seperti ini ya teman-teman jadi mudah sekali cara melepas kaca helm bogo ini kemudian kita proses selanjutnya proses pemasangan teman-teman cara memasangnya kita bisa lihat disini teman-teman disini kan ada tiga baut ya satu dua tiga kita pasang dulu baut yang bagian ini tengah ya teman-teman kita udah ulukan yang tengah karena bagian tengah ini tidak bisa digeser kanan maupun ke kiri sementara bagian yang pinggir ya yang sebelah sini maupun yang kanan ini ini bisa digeser teman-teman bisa digeser ini ya kita jika baut ini kurang pas ini bisa kita geser bagian sininya teman-teman sementara baut ini yang tengah ini enggak bisa digeser karena ini harus didaulukan makanya ya ini ya mudah sekali cara memasangnya gini teman-teman cara memasangnya kita pasang dulu bagian yang tengah ini kita menggunakan ibu jari seperti ini ya kita tekan nih jika ibu jari ini kita menggunakan ibu jari ini susah biasanya beda-beda sih jenis bogo itu ada yang menggunakan ibu jari itu gampang ada yang susah jika susah kita bisa menggunakan ini teman-teman ini ya teman-teman gagang obeng ini kita pukul bagian ini besinya ini tapi hati-hati jangan sampai salah mukul ya kita pukul bagian besinya ini tapi jangan sampai salah mukul seperti ini ya sudah masuk ya teman-teman ini sudah masuk kita pukulnya pelan-pelan saja jangan terlalu keras ya eh jangan terlalu kuat teman-teman ini ya sudah masuk kemudian kita masuk ke bagian berikutnya ini bautnya ini saya coba menggunakan jempol ya kita tekan seperti ini juga susah ya teman-teman kita menggunakan ini aja gunakan gagang obeng ini kita pukul di bagian besi ini ya ini sudah masuk kemudian yang terakhir kita pukul ini ya bagian ini ya ini ya tak cara megangnya gini teman-teman ini kita pukul bagian ini ya ini udah masuk teman-teman udah sekali cara eh mengganti kaca helm bogo dari yang cembung ke ganti yang flat ya ini sudah bisa digunakan teman-teman jadi mudah sekali ya kemudian untuk yang petnya ini sama prosesnya jadi prosesnya sama cara menggantinya sama jadi dahulakan yang baut yang tengah dulu kemudian berikutnya baut yang kiri maupun yang kanan bisa kita pasang berikutnya oke teman-teman mudah-mudahan eh tutorial singkat ini bisa teman-teman pahami dan bisa mencoba ya eh menggantinya di rumah sendiri ya cara mengganti kaca helm bogo ini semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kita semua terima kasih sudah menonton videonya ya kita jumpa lagi pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih hai 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 hai